Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana saya ingin mengutip mengenai Ratu Adil Ternyata di belakang sosok seorang Ratu Adil Ada tujuh Tujuh Ada tujuh Leluhur yang menopang Ratu Adil Yang akan membawa Indonesia jaya Sosok Ratu Adil adalah sosok manusia pilihan ilahi Dan tentunya Ratu Adil sudah lulus seleksi alam kegaiban Dimana Ratu Adil ini menjadi sosok yang istimewa di alam gaib Dan juga menjadi sosok istimewa di hadapan leluhur-leluhur Nusantara Dalam perjuangan dari Sang Ratu Adil ini Ada pun leluhur-leluhur Nusantara Yang ikut andil dan menopang perjuangan Ratu Adil Siapa saja kan leluhur itu Mari kita bahas Yang pertama Ada Prabu Siliwangi Dimana Prabu Siliwangi adalah sosok Raja Pajajaran Yang sukses membawa Pajajaran Kedalam masa kejayaannya Dan Prabu Siliwangi ini Terkenal sosok Raja yang Sakti Mandiraguna Dan sekaligus terkenal sebagai Maharaja Karena penguasaan ilmu yang luar biasa Dan Prabu Siliwangi ini Juga memiliki pasukan-pasukan Harimau Yang dia miliki Yang kedua Ada Nyi Rorokidul Nyi Rorokidul adalah seorang Ratu yang hebat dan bijaksana Dimana sosok Rorokidul ini Sosok Nyi Rorokidul ini Selalu digambarkan Di dalam tokoh kebaikan Selalu diperankan sebagai pemeran kebaikan Karena Di hadapan para pinitua-pinitua sendiri Sudah banyak Yang sudah menyaksikan kebaikan-kebaikan dari Sang Ratu Adil Dan juga banyak menyaksikan kebaikan dari Nyi Rorokidul Ternyata Nyi Rorokidul menopang perjuangan Ratu Adil ini Dimana sosok Nyi Rorokidul Terkenal dengan pasukannya yaitu Pasukan Bala Tentara Lampor Yang ketiga Ada juga Sabdo Palonoyo Ginggong Sabdo Palonoyo Ginggong ini Merupakan sosok Pamomong Raja-Raja Dan Ratu-Ratu Di Tanah Jawa Dimana Sosok Sabdo Palonoyo Ginggong ini Terkenal dengan Boponya Paragaib Atau Demit Sing Paling Tua Hantu atau Demit Jin Atau Malaikat Yang Paling Tua Dimana Sabdo Palonoyo Ginggong ini Berkedudukan sebagai Pak Lurah Atau Lurai Yang memiliki sedikit pasukan Dan Sabdo Palonoyo Ginggong ini Dia menjadi abdi dalam kinaseh dari Sang Ratu Adil Dan dari perjuangan inilah Ratu Adil akan berjaya Lalu yang keempat Ada Angling Dharma Angling Dharma ini Adalah sosok Raja yang ada di Malwapati Dan Angling Dharma Adalah sosok manusia setengah dewa Seperti Ratu Adil Yang kononnya adalah manusia setengah dewa Dimana antara Angling Dharma dan Ratu Adil Memiliki 80% kesamaan Karena mereka sama-sama manusia setengah dewa Dan Angling Dharma ini adalah sosok Raja yang mumpuni Raja yang sangat luar biasa Lalu yang kelima Ada Raden Wijaya Raden Wijaya adalah Raja pertama pendiri Kerajaan Majapahit Dan konon katanya Raden Wijaya inilah Yang sudah membangun Candi Borobudur Yang sebenarnya Jadi Candi Borobudur itu Dibangun oleh Raden Wijaya Dengan struktur yang luar biasa Dengan sistem yang luar biasa Dengan bantuan ilmu Bolosewu Dari Raden Wijaya Sosok pendiri Dari Kerajaan Majapahit Yang sangat luar biasa Dan Raden Wijaya ini Merupakan salah satu dari Ngomongan Kaki Sabdo Palo Noyo Genggong Yang terdahulu Sebelum Ratu Adil Yang sekarang ini Lalu yang ke enam Ada Kaca Negara Sang Hyang Kaca Negara Atau Gatot Kaca Yang terkenal dengan Seorang Raja Seorang Pangeran Yang memiliki Kerajaan Raksaksa Atau Kerajaan Denawa Di Prenggondani Dimana Gatot Kaca ini Terkenal sebagai Pejuangnya para Dewa Terkenal sebagai Pendikarnya Pendikarnya para Dewa Karena sosok ini adalah Sosok yang tangguh Bahkan Gatot Kaca Pernah mandi Di dalam kawah Candera di Muka Atau Lahar Panas Bumi Sehingga membuatnya Terkenal sebagai Sosok Otot Kawat Balung Wesi Yang ketujuh Ada Ratu Berangah Ratu Berangah adalah Ratu Penguasa Kerajaan Selolu Mutan Ratunya Para Buaya Dimana Ratu Berangah Dimana Ratu Berangah ini Menjadi sosok Ratu yang seksi Ratu yang cantik Dan Ratu yang Bernapsu tinggi Banyak para Lelaki Yang dia nikmati Yang dia nikmati Dan banyak juga Para Lelaki Yang sudah lemas Karena menikmati Dari Kenikmatan Ratu Berangah Ratu yang memiliki Ambisi Birahi Atau ambisi Kawin Yang sangat tinggi Ratu Berangah Ratu Berangah ini Juga Mendampingi Ratu Adil Dan menumpang Ratu Adil Dalam perjuangannya Itulah Kilasan informasi Video kali ini Jangan lupa Bagi kamu Untuk Like dan Subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan Video Video terbaru Dari channel ini Dan Jangan lupa Untuk Selalu Memberikan Komentar Di kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Siapa tahu Komentar kamu Akan Bermanfaat Dan Terima kasih Karena sudah Menonton video ini Sampai habis